Great, bukan kitab kita sama-sama, karena hari ini kita masih membahas pembahasan kita tentang mengapa orang benar, mengapa orang pilihan bisa jatuh, padahal penjagaan Tuhan begitu sempurna. Dia yang memilih kita, dia yang mengutus roh kudusnya, dia yang memilih kita memberikan firmannya untuk mengarahkan kita, dan dia yang memilih kita, dia yang mengutus pasukan malaikatnya untuk mengawal kita, sehingga janjinya jelas, seribu boleh rebah di sisi kirimu, sepuluh ribu boleh rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu, bahkan alkitab berkata singa dan ular tedung akan kau langkahi, dan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga, bahkan alkitab berkata satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan, bahkan alkitab katakan engkau dijaga seperti biji matanya Tuhan, berarti penjagaan Tuhan sempurna, tetapi kenapa orang pilihan bisa gagal, jawabannya sederhana, karena kita tidak mengerti strategi iblis untuk menjatuhkan, menghancurkan, dan akhirnya membinasakan, karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan penjagaan Allah sempurna, tapi dari pihak kita, hello, taruh tangan kanan surah di dada sama-sama bilang pihak saya, ya lemes ya kan, kan kita sudah buat perjanjian, ini kan kita sudah satu tahun lebih ini bersama-sama, hello ya kan, dan kita sudah perjanjian bahwa ibadah ini adalah ibadah interaktif, meskipun surah di rumah ini bukan tontonan, tapi ini ibadah bersama, ayo, taruh tangan kanan surah di dada sama-sama bilang pihak saya, amin, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sama-sama bilang pihak saya, berarti ada pihak Tuhan, and he is done with that, dari pihak Tuhan, Tuhan selesai, pertanyaannya dari pihak saya, saya menyelesaikan bagian saya enggak, iya kan, iblisnya memang mau mengacaukan, iblisnya memang mau menjatuhkan, iblisnya memang mau menyerang, tapi Tuhan janji, roh di dalam kita, yeah, lebih besar dari roh yang alam dunia ini, yang suju katakan, amin, nah hari ini dia akan kita bahas, tentang bagian ke sepuluh kita, mengapa orang benar bisa gagal, iya kan, dan hari ini saya temukan salah satu persoalannya, adalah adanya roh Isabel, di akhir zaman ini adanya roh Isabel, dan roh Isabel ini, yang menjatuhkan banyak orang benar, karena ingat, Isabel adalah istri Ahab, dan Ahab seharusnya, dibimbing untuk hidup benar, tetapi apa yang terjadi, Isabel masuk dan mengacaukan banyak hal, termasuk nabi-nabinya Tuhan, jadi roh Isabel di akhir zaman, akan menyerang orang-orang benar, dan roh yang dia pakai adalah wanita, ini dia, ini menarik ini, ibu-ibu langsung bilang, Pak ganti, ganti Pak, channel lain aja, pendeta lain yang khutbahnya lebih mantap, Halo, Alkitab bilang, apa yang pernah ada akan terulang, seperti awal dunia akan terjadi di akhir zaman, setuju? Awal dunia, Adam jatuhnya kenapa? Hawa, betul? Abraham jatuhnya kenapa? karena Sarah, istrinya yang menghancurkannya, untuk mengambil hagar pembantunya, nah di akhir zaman, serangan yang sama, melalui wanita, akan banyak mendatangkan kekacauan, saya tidak bilang, laki-laki lebih baik dari wanita, bukan itu maksud saya, tetapi Alkitab bilang, ada roh Isabel, karena itu izinkan saya, sorry untuk ngomong ini, menasihati para wanita, dalam nama Yesus, jangan mau jadi, dikuasai oleh roh Isabel, ada banyak pejabat-pejabat, hancur karena wanita, ada banyak pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, hancur karena wanita, ada banyak pengusaha-pengusaha, hancur karena wanita, ada banyak orang-orang muda, yang seharusnya punya visi besar, dalam hidupnya hancur, karena wanita, lalu kita tanya, why? karena memang di akhir jaman, setan sedang memakai roh Isabel, apa itu roh Isabel, kita mau belajar hari ini, wahyu pasal 2, ayat 18 sampai 23, ini surat kepada jemaah di Tiatira, dan tuliskan kepada malaikat jemaah di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang matanya bagikan nyala api, dan kakinya bagikan tembaga, jadi Kristus digambarkan, sebagai pribadi yang dasyat, dan luar biasa, lalu firmannya berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir, lebih banyak daripada yang pertama, lihat, pekerjaan, kasih, iman, pelayanan, ketekunan, bahkan lebih banyak lagi pekerjaan yang dilakukan, lihat ayat yang ke-20, tetapi aku mencelang kau, ya ya, dari segala yang baik yang dikerjakan, ayat 20 bilang, tapi aku mencelang kau, karena kau membiarkan wanita Isabel, yang menyebut dirinya Nabiah, suratku yang kasih dalam Tuhan, mereka melayani, mereka ketekun, mereka berbuat hal-hal yang dasyat, tetapi ada persoalan, ada wanita Isabel, yang menyebut dirinya Nabiah, mengajar, menyesatkan hamba-hambaku, supaya dengar baik, berbuat jinah, dan makan persembahan-persembahan berhala, perjinahan, dan makan persembahan-persembahan berhala, bicara kedagingan, dengar baik, roh Isabel, roh yang dikhususkan oleh Lucifer, untuk masuk menyerang orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang sudah mengalami cinta Tuhan, bahkan kalau bisa, orang-orang yang sudah terlibat pelayanan dalam nama Yesus, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, suami-suami Kristen, pejabat-pejabat Kristen, pengusaha-pengusaha Kristen, anak-anak muda Kristen, harus sangat hati-hati dengan the spirit of Jishma, atau roh Isabel ini, karena jelas dikatakan, dia seorang Nabiah, mengajar, menyesatkan hamba-hambaku, tujuannya berbuat jinah, dan makan persembahan-persembahan berhala, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi dia tidak mau bertobat dari zinahnya, lihat selanjutnya, lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat jinah dengan dia, akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui, bahwa aku yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang, menurut perbuatannya berarti, di akhir zaman Tuhan sedang memurnikan gerejanya, anak-anak Tuhan tidak bisa main-main, karena Alkitab bilang apa yang bisa digoncangkan, akan digoncangkan, supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan kegoncangan itu, penghakiman itu harus mulai dari rumah Tuhan, kitanya harus beres dulu, jangan bilang, tapi serangan yang besar, sudah aku yang kasih dalam Tuhan, kita akan menghadapi serangan besar, Alkitab sudah ngomong, tetapi ingat, kekuatan yang Tuhan sediakan buat kita, lebih besar ya dunia ini, karena Alkitab bilang, roh yang di dalam kamu, lebih besar ya roh yang di dalam dunia ini, sama-sama bilang, saya harus kuat, sama-sama bilang sama saya, saya harus kuat, kita lihat selanjutnya, satu raja-raja 18 ya, 3 sampai 4, kita mau kenal dulu, siapa itu Isabel, sebab itu Ahab telah memanggil Obaja, yang menjadi kepala istana, perhatikan, Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obaja mengambil seratus orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua, dan mengurus makanan minuman mereka, lihat saudara ku yang kasih dalam Tuhan, Obaja dalam istana, tapi gak bisa berbuat banyak, karena serangannya kepada pelayan-pelayan Tuhan, bahkan dikatakan, Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, dan bukan hanya sekadar melenyapkan, biasa diubah menjadi, menjadi pemimpin nabi-nabi Asherah, dan nabi-nabi Ba'al, ini mengerikan, mengerikan saudara, cara kerja iblis memakai Isabel, dan saya pelajari, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan jatuh, dengan Isabel, tidak sedikit, pejabat-pejabat Kristen, hancur karena Isabel, tidak sedikit rumah-rumah tangga Kristen, anak-anak muda Kristen, hancur karena Isabel, dalam nama Yesus, kita harus sangat, concern, kita harus sangat aware, harus sangat peduli, dengan apa yang akan terjadi, dengan roh Isabel ini, kita lihat selanjutnya, 1 Raja-Raja 19, ayat 1 sampai 2, ketika Ahab memberitahukan, kepada Isabel, sekarang dilakukan Elia, dan pria Elia, membunuh semua nabi itu, dengan pedang, maka Isabel menyuruh, seorang suruhan, mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya, para alam menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok, kira-kira pada waktu ini, aku tidak akan membuat nyawamu, sama seperti nyawa, salah seorang dari mereka itu, lihat saudara ku yang kasih dalam Tuhan, roh Isabel ini, menantang nabi-nabi, roh Isabel ini, diturun dan melawan hamba-hamba Tuhan, jadi saudara ku yang kasih dalam Tuhan, we have to be very careful, karena roh Isabel ini, secara khusus, ditargetkan iblis, untuk mengganggu dan menyerang, hamba-hamba Tuhan, kita lihat selanjutnya, 1 Raja Raja 21, ayat 4 sampai 11, lalu masuklah ahak dalam istananya, dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan dikatakan Nabot, orang Israel itu, kepadanya, tidak akan kuberikan kepadamu, milik pusatkan anak moyangku, maka berbaringlah ia di tempat tidurnya, dan menungkupkan mukanya, dan tidak mau makan, Ahab, is the king of Israel, Ahab adalah Raja, tapi dia gusar, karena ketika dia ada di istananya, dia lihat ada kebun anggur Nabot, dan menurut dia, dia meluaskan kerajaannya, tapi Nabot bilang, berapapun aku tidak akan menjual, karena ini milik nenek moyangku, sesuatu yang turun temurun, tidak akan aku lepaskan begitu saja, itu tanda Nabot, pegang iman begitu luar biasa, pegang keyakinan, pegang apa yang Tuhan sudah percayakan, dan tidak mau digoyahkan sedikitpun, apa yang terjadi, Ahab stres, lalu datanglah Isabel istrinya, dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal, sehingga kau tidak makan, ayat enam, lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Israel itu, berikan kepadaku kebun anggurmu, dengan bayaran uang, atau jika kau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur, kepadamu sebaik gantinya, tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu, kebun anggurku itu, kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang, yang memegang kuasa Raja Atis Israel, bangunlah dan makanlah, dan biarlah hatimu gembira, aku akan memberikan kepadamu, kebun anggur Nabot, orang Israel itu, wah ini ngeri, oh ini ngeri, Isabel, memberikan kenyamanan secara daging, tapi menuntun kita pada dosa dan kejahatan, harusnya istrinya menegur, kamu jangan serakah, mestinya kan Isabel mengingatkan, sudah lah, itu memang milik pusakanya, itu pemberian Tuhan baginya, cukupkan dirimu dengan apa yang ada, tetapi roh Isabel, membuat kita nyaman secara daging, tetapi menuntun kita pada kejahatan dan dosa, ada banyak orang yang kalau pacaran, nyaman untuk melakukan hubungan seks sebelum nikah, ada banyak orang nyaman sebelum tidur, onani, masturbasi, nonton tayangan-tayangan cabul, ada banyak orang yang nyaman pulang kantor, pergi ke karaoke dulu, dan roh Isabel membuat dia nyaman di dalam dosanya, ada banyak orang yang nyaman bohongin istrinya, ada banyak orang yang nyaman, dengan menyembunyikan uang terhadap suaminya, ada banyak orang yang buat dosa, dan sudah tidak ada lagi tuduhan, sudah tidak ada lagi conviction, from the spirit of God, dia berbuat dosa, dan sudah tidak ada lagi suara Tuhan baginya, kenapa? karena dia sudah nyaman dalam dosanya, karena roh Isabel menguasai dirinya, kalau saudara berbuat dosa, saudara hidup dengan merokok, saudara hidup dengan judi, saudara hidup dengan pornografi, saudara hidup dengan minum mabuk, saudara hidup sebagai seorang lesbian, saudara hidup sebagai seorang homoseks, lalu merasa it's okay, lalu merasa nyaman, justru orang yang menegur saudara-saudara benci, saudara marahin, dan kalau ada orang buka ngomong di statusnya, tentang homoseks, lesbian, saudara serang, saudara serang dengan para haters, dan lain-lainnya, dalam nama Yesus, berarti engkau sudah diikan, oleh roh Isabel itu. Saya mengasih saudara, mungkin apa yang saya sampaikan buat saudara, kelihatannya menentang saudara, but not, saya menentang roh Isabel, dan saya mau menyelamatkan saudara dari serangan roh Isabel, yang akan menyeret saudara ke neraka itu, karena ayat ini sudah bergomong. Ngeri, Ahab lagi panik, lagi stres, harusnya kan diajar, harusnya kan ditolong, dibantu, tapi ini justru ditenangkan secara daging, tapi kemudian diserang secara roh, lihat, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa Israel, bangunlah makanan, dan biarlah hatimu gembira, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur nabot, kebun anggur nabot, orang Israel itu, selanjutnya klik, kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memetraikannya dengan materai raja, waduh orang seperti ini, menghalalkan segala cara, wis bahaya, orang yang rela menjilat, orang yang rela menjual diri, orang yang rela berbohong, orang yang rela buat apa saja, demi mencapai tujuannya bahaya, ia menulis surat atas nama Ahab, berarti curang kan, memetraikannya dengan materai raja, berarti bohong kan, berarti memanipulasi segala suatunya, lalu mengirim surat kepada tua-tua, dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan nabot, dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa, dan surat nabot duduk paling depan di antara rakyat, jahat, dalam roh saya marah membaca ini, karena yang saya lihat kejadian hari-hari ini sudah mulai terjadi, orang memakai nama Tuhan untuk berbuat kejahatan, orang menyebut nama Tuhan tapi hatinya busuk, bayangkan, di akhir zaman hati-hati dengan roh manipulasi, orang yang kelihatannya pelayanan, orang yang kelihatannya aktif, orang yang kelihatannya menyebut nama Tuhan, tapi sebetulnya di hatinya ada roh setan yang sedang menyerang, saya enggak habis pikir, dia sudah memanipulasi, memakai nama Ahab, memetraikan metrai raja, lalu panggil tua-tua, dan yang ngeri, dia bilang begini, maklumkanlah puasa, wow, sesuatu yang rohani, dipakai untuk membungkus kejahatan, saudaraku, ini namanya roh kekejian, saudara-saudara, dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa, dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat, ayat 10, suruh juga dua orang Dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia, dengan mengatakan kau telah mengutuk Allah dan Raja, sesudah itu bawalah dia keluar, dan lempar dia dengan batu sampai mati, can you imagine, how the spirit of manipulation, can manipulate, saya bisa lihat enggak, roh manipulasi, kalau dia memanipulasikan sesuatu, dengan roh Isabel ini, akan mendatangkan sesuatu yang sangat kacau, kalau dia putar balikan segala keadaan, coba lihat, coba lihat ini, coba lihat ini, ayat 11, orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kota itu, orang-orang yang tulus, enggak tahu apa yang terjadi, iya kan, the spirit of manipulation, dia selalu attack, sincere people, jadi roh manipulasi, yang dia curangi, yang dia pakai, adalah orang-orang yang kelihatannya tulus hati, iya kan, saya khawatir misalnya, penyebaran berita-berita, anti-vaksin, dimulai dari orang-orang yang punya roh manipulasi, mengatasnamakan suara Tuhan, ada yang sampai bermimpi katanya, Tuhan Yesus kasih tahu saya, jangan terima vaksin, karena vaksin itu sudah disuntik gen anti-Kris, orang yang menerima vaksin, ada roh anti-Kris di dalam nama Yesus, itu tipu musliat iblis, siapapun yang bercerita itu, adalah orang yang dirasuk setan, untuk apa? untuk mengacaukan tubuh Kristus, karena itu sama sekali tidak benar, saya berani katakan di atas mimbar yang suci ini, Tuhan Yesus tidak pernah berkata begitu, karena kebenaran, adalah kebenaran, dan tidak ada yang namanya gen anti-Kris, apa itu gen anti-Kris? tidak ada gen anti-Kris, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini, jangan mau tertipu, saudara-saudara, karena serangan Isabel di akhir jaman, satu memakai wanita, lalu kemudian menyerang, orang-orang yang tulus, orang-orang yang bolos, hanya ketakutan, karena biasanya yang disebar adalah roh ketakutan, coba lihat, waktu Covid baru muncul, roh ketakutan, roh ketakutan disebar, tiba-tiba, ada sedikit pengharapan, karena ada vaksinnya, tiba-tiba roh ketakutan lagi disebar, oh kalau vaksin begini, begini, nanti tidak bisa membeli, dan tidak bisa menjual, semuanya itu omong kosong, saudara-saudara, waktu akan membuktikannya, sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, kalau sudah tidak setuju vaksin, dan sudah tidak mau di vaksin, saya menghargainya, karena itu tubuh saudara, itu hak saudara, tetapi menebar hoax, itu kejahatan, itu adalah cara kerja Isabel, yang sedang kita baca, dan pelajar di sini, coba sudah lihat, orang-orang sekotanya, yakni tua-tua, dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya, itu melakukan seperti yang diperintahkan, Isabel kepada mereka, mereka tidak tahu apa-apa, sangat tulus, seperti yang tertulis, dalam surat yang dikirimkan kepada mereka, mereka hanya mau berpuasa, hanya mau berdoa, lihat selanjutnya, dari sini kita lihat, ada orang tulus, tapi ada dua orang yang dipakai, Alkitab bilang, orang-orang dusilah, orang-orang yang siap buat apa saja, demi duit, cukup tiga orang keji, satu Isabel, dua kaki tangannya, cerita selanjutnya, Nabot dihukum mati, dan akhirnya, Ahab bisa mendapatkan, apa yang dia mau, itulah Isabel, dia bikin kita puas secara daging, tapi hancur dalam rencana Tuhan, dalam hidup kita, saya sangat concern, karena itu saya berdoa, supaya sudah-sudah diikat roh Isabel, dilepaskan, sadar hari ini, bebaskan diri sudah dari roh Isabel, dan buat siap saudara-saudara yang sedang diserang oleh roh Isabel, lawan dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu, karena saya pelajari, di akhir jaman, akan kembali, roh-roh ini, yang pertama roh fir'aun, apa maksudnya, umat Allah ditindas, kita lihat di akhir jaman ini, mulai penindasan kembali, kepada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, tidak sedikit yang akhirnya murtad, tidak sedikit yang akhirnya jual imannya, tidak sedikit yang akhirnya tinggalkan imannya, kenapa gak kuat ditindas, yang kedua, roh apa yang kembali di akhir jaman, roh Nebuchadnezzar, umat pilihan Allah, dibuang ke Babel, anak-anak Tuhan, dibuang, tidak dapat jabatan, tidak mendapat posisi-posisi yang strategis, tidak mendapatkan hal-hal yang baik dalam kehidupannya, terbuang, tersingkir, dicurangi, dijahati, diperlakuan secara tidak adil, jadi yang pertama roh fir'aun, yang kedua roh Nebuchadnezzar, yang ketiga, roh Herodes, umat pilihan dibunuh, dengan sakit hati, dengan dendam, dengan kepahitan, dan dengan saya berbicara begini, saya harap sudah bisa mengerti, what kind of spirit, that are attacking you right now, roh apa yang sedang menyerang saudara, sedang membelenggu saudara, karena tetap apapun yang terjadi, roh di dalam kita lebih besar, kita jangan menyerah, saya bukakan ini, supaya saya menjadi orang Kristen, yang punya pemahaman, punya pengertian, and you know, bahwa perangan kita, bukan melawan darah dan daging, artinya yang punya darah, yang punya daging, bukan itu musuh kita, kita harus mengasihi, yang punya darah, yang punya daging, tapi the spirit behind, karena Alkitab sudah bilang, apa yang pernah terjadi, akan terjadi lagi, dan akhir dunia, akan terjadi, sama seperti awal dunia, jadi lihat ya, roh Firaun, roh Nebukad Nessar, roh Herodes, ya kan, penindasan, pembuangan, pembunuhan, terhadap umat pindahan, dan yang keempat, ini yang paling ngeri, roh Isabel, pengintimidasian, dan pengacauan, umat pilihan Allah, sehingga umat pilihan Allah, gak hidup dalam kesucian, jadi kalau umat Allah lolos, dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, maka diintimidasi, dikacaukan, supaya hidupnya dalam kenajisan, supaya hidupnya dalam daging, supaya hidupnya dalam kompromi, supaya hidupnya, sama dengan dunia ini, klik saya pelajari, apa ciri-ciri roh Isabel, saya tidak sedang bicara, tentang sesuatu yang diskriminatif, saya percaya sekali, banyak wanita-wanita, dipakai Tuhan luar biasa, yang setuju sama saya katakan amin, kenapa roh Isabel ini, semakin menakutkan di akhir zaman, karena memang, di akhir zaman, Tuhan sedang melawat wanita-wanita, untuk dipakai Tuhan luar biasa, untuk menjadi istri, yang memenangkan suaminya, dan istri yang cakep, kata Alkitab, suaminya dikenal di pintu-pintu gerbang, jadi artinya, walaupun suami-suami Kristen, mau disingkirkan, tapi istri yang cakep, mendorong suaminya kembali, untuk dikenal di pintu-pintu gerbang, oh Tuhan akan pakai banyak wanita-wanita, untuk membangun generasi muda, yang luar biasa, karena dia ibu yang dasyat, dan luar biasa, maka selalu saya katakan, di akhir zaman ini, saatnya Allah melawat wanita luar biasa, dan karena iblis tahu persis, bahwa Allah sedang memakai wanita luar biasa, baik di rumah, baik di pelayanan, dan di akhir zaman, akan dijumpai hamba-hamba Tuhan, preacher, pengkotba-pengkotba wanita, yang akan dipakai Tuhan luar biasa, laki-laki jangan iri, karena ini zamannya, Tuhan sedang melawat, dengan hal-hal yang dasyat, dan luar biasa, biarkan roh kudus bekerja, pada para wanita, tetapi yang harus kita waspadai, jadi bukan berarti, kalau wanita berkotba di mimbar, oh itu roh Isabel, no, roh Isabel bukan dari kotbahnya, tapi roh Isabel, dari kegerakannya yang berbahaya, karena cirinya, roh Isabel ini memakai wanita, sekali lagi, saya bukan sedang diskriminatif, tapi saya sedang bicara kebenarannya, karena di satu sisi, Tuhan sedang memakai para wanita, untuk menjadi istri yang hebat, untuk menjadi ibu rumah tangga, yang luar biasa buat anak-anaknya, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, yang luar biasa, bahkan juga untuk menjadi pengusaha, yang hebat, untuk menjadi orang-orang hebat, yang menyatakan kemuliaan Kristus, dimanapun dia ditempatkan, ini zamannya Tuhan sedang memakai wanita, dan karena itu, iblis juga pakai wanita, untuk menghancurkan banyak hal, apa ciri-ciri roh Isabel, yang pertama, memperdaya dengan pesonanya, dengan outward appearance-nya, dan sebenarnya, aku yang kasih dalam Tuhan, Ahab terpesona, nabi-nabinya terpesona, wow, hati-hati, dengan wanita yang mau menyeret, pria, dengan pesonanya, dengan segala, penampilan-penampilan, yang bisa menyeret hasrat, kaum pria, laki-laki jangan bodoh, jangan punya seksual mind, jangan kalau lihat wanita, hanya berpikir seks, karena itu cara kerja iblis, sudah masuk memakai wanita, untuk merusak hidupmu, sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, sebagai wanita, juga jangan tertipu, jangan hanya menonjolkan pesonamu, untuk menyeret, menghancurkan, karena itu berarti iblis, sedang memakai hidupmu, tetapi pria-pria, juga jangan bodoh, pria-pria, jangan masuk, pada kegerakan setan ini, untuk akhirnya tertipu, dengan pesona, karena itu cara kerja, dari roh isabel, yang pertama, memperdaya dengan pesonanya, yang kedua, menyeret orang-orang pilihan, baca nabi-nabi Tuhan, pada berhala, ingat, berhala itu, bukan hanya patung-patung, yang disembah, tapi berhala-berhala modern, tidak sedikit sekarang, anak-anak muda, yang terpengaruh, dengan wanita-wanita, yang muncul di media sosial, dan menjual diri, dan kita lihat, semakin roh isabel ini, begitu kuat, bahkan tidak sedikit, yang sudah pelayanan, tertipu, karena dimainkan, berhala-berhala modern, apa itu berhala modern, segala sesuatu, yang kelihatannya nikmat, segala sesuatu, yang kelihatannya menyenangkan, segala sesuatu, yang kelihatannya bisa, menyegarkan, segala sesuatu, yang kelihatannya bisa, melepaskan diri, dari kejenuhan, makanya di akhir zaman, setan coba membuat orang jenuh, supaya apa, lari, dengan bujukan roh isabel ini, dalam nama Yesus, kau harus hati-hati, yang ketiga, ciri-ciri roh isabel ini, manis dalam bujukan, tapi bengis dalam jebakan perangkapnya, waduh, ini yang berbahaya, manis, dalam apa, dalam bujukannya, Simpson kan jatuhnya, karena bujukan yang manis, oleh Delilah, ada banyak orang sudah punya istri, tapi chatting-chatting yang manis, dengan mantannya, chatting-chatting yang manis, dengan orang yang tadinya dia gak kenal, hai mas, apa kabar, mas tuh kelihatannya, bertanggung jawab ya, beda sama pria yang, berapa kali, dalam hidup saya, hanya mau mencari untung saja, waduh, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, manis dalam bujukan, tetapi bengis, dalam jebakannya, awalnya dia bilang sama Ahab, kamu tenang, kamu kan raja, kamu tidur saja, kamu makan saja enak, biar aku yang bertanggung jawab, waduh, tetapi kemudian, jebakannya ini, menghancurkan, selanjutnya, apa ciri-ciri roh Isabel, dia memperdaya dengan pesona, dia menyeret orang pilihan, khususnya Nabi-Nabi Tuhan, pada berhala, ingat ada berhala-berhala modern, yang ketiga, manis dalam bujukan, tapi bengis dalam jebakan perangkapnya, selanjutnya, memanipulasi, sehingga standar kegelapan, menjadi kenormalan, yang namanya bohong, yang namanya curang, yang namanya menghalalkan segala cara, menjadi kenormalan, tapi sebaliknya, justru kebenaran, tersingkirkan dan dianggap rendah, bayangkan Elia, justru tersingkir, tapi Nabi-Nabi Baal, 450 Nabi Baal, 400 Nabi Baasyarah, itu justru yang menjadi yang utama, bayangkan, sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, suami-suami, tetap cintai istrimu, apapun kekurangannya, istri-istri, jangan biarkan roh Isabel, membelenggu hidupmu, istri-istri, pastikan kau mencintai suamimu, apa adanya, bukan terus menuntut, memaksakan kehendakmu, seperti apa yang kau mau, karena di sekitar para pria, hari-hari ini, ada roh Isabel, yang mau menyerang, kesana kemari, dan roh Isabel ini, bukan hanya menyerang, suami-istri, tapi mulai menyerang, anak-anak muda, mulai menyerang, hamba-hamba Tuhan, mulai menyerang, orang yang dipercayakan, dengan pejabat-pejabat, jabatan-jabatan yang baik, bahkan mulai menyerang, orang-orang yang pelayanannya, begitu diberkati, karena itu kita semua, harus berjaga, kita semua harus waspada, jangan sampai serangan ini menghancurkan, kita lihat selanjutnya, bagaimana mengalahkan Isabel, yang hanya bisa mengalahkan Isabel, adalah Elia, berarti kita harus belajar, the spirit of Elisha, roh Elia, yang kemudian berani tampil, dan berkata, berapa lama lagi kamu mau timpang, kalau Allah sembahlah dia, lalu dia berkata, kumpul semua Nabi-Nabi Baal, dan dia bertanding, dan dia membuktikan, Allah itu hidup dasyat, dan luar biasa, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, di akhir zaman, roh perjinah, di akhir zaman, roh kehancuran keluarga, ini akan sangat menonjol, karena sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan istri-istri, sayangi suamimu, jangan banyak menuntut, jangan banyak menyerang kekurangan-kekurangannya, kalau kau lihat kekurangan bantu, suami-suami sayangi istrimu, mertua jangan cari gara-gara terus, menantu jangan ribut sama mertua, orang tua sayangi anak-anakmu, karena kita bilang, jangan beri kesempatan pada iblis, dan iblis yang akan bekerja di akhir zaman, adalah roh Isabel ini, yang akan menyerang orang-orang muda, yang akan menyerang gereja, yang akan menyerang keluarga-keluarga Kristen, yang akan menyerang hamba-hamba Tuhan, dan juga akan menyerang pejabat-pejabat, dan orang-orang Kristen, yang ada dalam jabatan-jabatan yang penting, dengan roh rakus, roh serakah, roh hawa nafsu daging, dan roh kedagingan yang terus mengikat dan membelungunya, sehingga mencari kepuasan, kepuasan, bukan pada kebenaran kendak Tuhan, selanjutnya saya pelajari, bagaimana mengalahkan Isabel, jelas harus dengan roh Elia, dan apa itu roh Elia? Satu, jaga diri, dan lawan dengan kekudusan, jaga diri, makanya kita bilang, kuduskan dirimu hari ini, maka besok Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar, jaga diri, dan lawan dengan kekudusan, karena yang seperti ini, kalau kita gak jaga hidup kudus, iblis licik, dia tahu persis kelemahan saudara, jaga diri, adik-adik muda jaga diri, jaga yang kau tonton, jaga yang kau baca, jaga pergaulanmu, jangan sampai kau tertipu, adik-adik muda, yang wanita, jaga diri, jangan sampai kau tertipu, jangan sampai hawa nafsu daging, roh Isabel menguasaimu, sehingga akhirnya yang ada dalam pikiranmu, ada kenikmatan-kenikmatan, yang kau pikirkan bagaimana beli handphone lebih mahal, kalau perlu jual diri gak apa-apa, kalau perlu pacaran sama anak orang kaya, kalau perlu pacaran sama suami orang, yang kau pikirkan, bagaimana bisa beli tas yang lebih mahal, bagaimana bisa beli baju yang lebih mahal, bagaimana supaya upload sesuatu, kelihatan keren, dan engkau sebetulnya dipakai setan, untuk menjadi roh Isabel yang menguasai hidupmu itu. kadang-kadang saya menangis, melihat anak-anak muda sekarang, bukan demi sesuap nasi, tetapi demi aksi, supaya bisa posting, di media-media sosialnya, gaya keluar kota, gaya dengan baju ini, dengan pakaian ini, dengan gaya ini, dengan gaya ini, sebenarnya aku yang kasih dalam Tuhan, tanpa kau sadari, engkau memikat para pria, hanya dengan gayamu itu, dan akhirnya kau menjual diri, dalam nama Yesus, engkau harus berubah, karena roh Isabel sedang menguasai hidupmu itu, jaga diri, jaga kekudusan, karena kita hanya bisa melawan roh Isabel ini dengan kekudusan, sebab Alkitab bilang tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, yang kedua, mengalahkan Isabel ini, jangan berusaha menyenangkan hati semua orang, kalaupun kita harus dimusuhi, karena we carrying kingdom values, it's okay, kalau saya dimusuhi karena saya kasar, saya harus bertobat, kalau saya dimusuhi karena saya sikapnya aneh, karena saya orangnya kepala batu, karena saya orangnya mau menang sendiri, saya harus bertobat, tapi kalau saya dimusuhi, karena I'm carrying the kingdom value, it's okay, orang akan menertawakan saya, sekarang hidupnya dia, mau hidup benar ya, oh berhenti ngerokok ya, biarin, orang mau meninggalkan saya, karena saya carrying kingdom values, apa itu kingdom values, nilai-nilai kerajaan, bos, kita anak raja, jangan cuma waktu sekolah minggu kita semangat, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, uwo, 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 tanamkan dalam rohmu, apa artinya saya anak raja, I'm living a kingdom values, saya menjalani kehidupan, dengan nilai-nilai kerajaan, nilai-nilai kerajaan itu apa, nilai-nilai kerajaan berkata tidak, kepada hawa nafsu daging, nilai-nilai kerajaan berarti berkata ya, pada seluruh kendak Allah, nilai-nilai kerajaan berarti saya mengampuni yang bersalah, nilai-nilai kerajaan berarti saya tidak curang dalam hidup, nilai-nilai kerajaan berarti saya hidup dalam kebenaran, saya hidup dalam kesucian, nilai-nilai kerajaan berarti saya tidak memanfaatkan orang, Saya tidak bermanipulasi. Nilai-nilai kerajaan berarti saya tulus. Nilai-nilai kerajaan berarti saya tidak sembarangan dalam mencari pasangan teman hidup. Nilai-nilai kerajaan saya tidak menjual diri. Dan nilai-nilai kerajaan saya tidak tertipu. Dengan mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Karena kita adalah anak-anak raja. Yang ketiga. Apa itu? The spirit of Elijah. Dia jaga diri, dia lawan dengan kekudusan. Dia pegang kingdom value. Walaupun dia harus berhadapan dengan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyirah. Total general 850 paranormal dia harus hadapi. Tapi dia tetap dengan kingdom values. Dia tidak gentar. Dia tetap menjaga kebenaran di atas segala-galanya. Yang ketiga. Mengalahkan Isabel harus dengan roh Elia. Apa itu roh Elia? Tetap mengabarkan Injil. Tetap memegang Injil sebagai yang utama dalam hidupnya. Karena untuk itu kita hidup dan karena itu kita hidup. Kita hidup karena Injil. Makanya Elia tidak gentar. Makanya Elia tidak takut. Makanya Elia tetap kabarkan kalau dia Tuhan. Sembahlah dia. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Hidup Kristen bukan hanya sekedar saya tahu Injil. Saya tahu kasih Tuhan. Tapi hidup Kristen. Saya hidup karena Injil. Saya hidup dalam ketahatan pada Injil. Dan saya hidup mengabarkan Injil. Supaya bukan hanya saya yang diselamatkan. Tetapi lewat saya. Orang lain menerima keselamatan. Yang setuju katakan amin. Dan yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Mengalahkan Isabel. Harus dengan roh Elia. Karena itu jangan mau makan dari Isabel. Apa artinya? Coba lihat ayat ini. Klik. Satu Raja-Raja 18. Ini menarik. Ini menarik. Ini menarik. Satu Raja-Raja 18. Ayatnya ke-19. Sebab itu. Surulah mengumpulkan suruh Israel ke Gunung Karmel. Juga Nabi-Nabi Baal yang 450 orang itu. Dan Nabi-Nabi Asyara yang 400 itu. Yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Jadi sekarang kita mengerti. Kenapa mereka bisa terpengaruh, terikat, terbelenggu oleh Isabel. Karena mereka menerima makan. Dari perjinah. Mereka menerima makanan. Dari cara-cara curang. Dari cara-cara yang haram. Ini yang saya bilang. Kelompok anak-anak Tuhan yang kompromi. Kelompok anak-anak Tuhan yang penjilat. Kelompok anak-anak Tuhan yang bermuka dua. Kelompok anak-anak Tuhan yang saya sebut kanan-kiri oke. Artinya ya di pelayanan ikut. Tetapi kesenangan-kesenangan dunia tetap dia pertahankan. Karena dia hanya cari hidup dalam hidup ini. Saya selalu bilang gini. Hamba Tuhan yang berkualitas. Hamba Tuhan yang berkualitas. Orang benar yang berkualitas. Bukan cari hidup. Tapi cari mati. Mungkin surah menatap saya dan berkata apa artinya pendeta. Loh Alkitab bilang apa? Orang yang rela kehilangan nyawanya. Untuk Kristus justru akan mendapatkannya. Loh iya dong. Kalau semua orang menganggap. Lakukan hubungan seks sebelum nikah itu normal. Tiba-tiba surah tetap mempertahankan hidup suci. Kan itu namanya cari mati. Kalau semua orang anggap korupsi itu normal. Tapi surah tetap mau hidup dalam kejujuran dan kebenaran. Itu kan namanya cari mati. Gajinya seberapa sih? Iya kan? Ketika orang menganggap menjilat itu biasa. Ketika orang menganggap menyonggok itu biasa. Suap itu biasa. Tapi surah tetap mempertahankan kehidupan yang benar. Itu namanya cari mati. Tapi ini yang saya mau ingatkan. Orang yang rela kehilangan nyawanya. Artinya orang yang siap mati untuk Kristus. Dia mendapatkannya. Karena itu Paulus berkata. Hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Artinya. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka kita tidak akan pernah dikecewakan. Karena hidup Kristian bukan hanya memikirkan daging dan dirinya sendiri. Tapi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Di akhir jaman. Roh Isabel ini sangat serius. Tetapi anak-anak Tuhan yang menjaga hidupnya benar. Anak-anak Tuhan yang mengerti betul ada permainan roh Isabel. Yang memengancurkan anak-anak muda. Memengancurkan keluarga-keluarga Kristian. Memengancurkan gereja. Memengancurkan hamba-hamba Tuhan dengan roh Isabel ini. Maka dia berdiri tegak dan tahu persis. The spirit of Elijah inside of me. Roh Ilia itu ada di dalam diri saya.